Hai semuanya, hari ini kita mau membagi cara bagaimana membersihkan barang belanjaan atau grocery shopping agar terhindar dari bakteri, virus, atau penyakit dari luar. Terutama di masa pandemik seperti sekarang ini, walaupun kita tetap harus tinggal di rumah, tetapi kita juga harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Menurut Uncle Jeffrey, virus itu seperti glitter yang menempel di barang-barang seperti grocery shopping atau barang belanjaan. Tugas kita adalah untuk melenyapkan atau menghilangkan glitter tersebut agar tidak menyebar di rumah kita, tangan kita, apalagi muka kita. Sebelum kita memasukkan grocery shopping atau barang belanjaan ke dalam rumah, kita bagi menjadi dua bagian dulu ya. Bagian pertama adalah bagian yang kotor dan bagian yang bersih. Sekarang kita bersihkan dulu kedua bagiannya dengan lap atau tisu. Kita bisa membersihkan bagian-bagian ini menggunakan hand sanitizer, air dan sabun, atau disinfectant. Cara membersihkan obat, pastikan tangan kita bersih dulu. Nah, kita keluarkan dulu obatnya. Kan kita enggak tahu siapa yang sudah memegang box ini. Jadi kita lap dulu. Ingat, sisi kotor dan sisi bersih. Sekarang roti. Kita buka, tanpa memegang rotinya, kita langsung taruh di wadah. Bagaimana dengan snack ini? Karena permukaannya rapat, jadi kita lap saja. Untuk snack dalam box, kita bisa memilih untuk dibuka. Lalu kita ambil kantongnya saja. Dan yang ini. Untuk kadusnya, kita bisa langsung buang. Bagaimana dengan bata saus ini dan kadus kemasan susu ini? Tinggal lap saja. Untuk sayur, biasanya mereka diklasikan dengan rapat. Jadi kita tinggal mengelapnya dengan bubinkan. Sisi yang kedua, kita bisa mencuci buah atau sayur dengan sabun. Kita cuci selama 20 jam. Kalau makanan jadi, kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita tinggal lap dengan besi. Pilihan yang kedua, tanpa disintuk, kita menuangkan makanannya ke dalam piring atau mangkuk. Untuk tempatnya, kita bisa langsung dibuang atau dicuci dengan besi menggunakan sabun. Karena virus membenci panas, jadi makanan yang sudah jadi, kita boleh panaskan. Masukkan. Sebaliknya, kalau kita meletakkan makanan di dalam kulkas, virusnya dapat bertahan selama dua tahun loh. Jangan sentuh uang kembalian. Masukkan. Masukkan ke dalam kantong plastik. Lalu bersihkan dengan disinfektan atau jemur paling sedikit 30 menit. Untuk plastiknya, kalian bisa buang atau mencucinya dengan bersih menggunakan sabun. It's so fun. 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 Squeeze. Squeeze. We safe everyone. Hidup dengan bersih ya. Thank you for watching. Have a good day. Bye. Bye. Bye.